Halo guys, jadi kesempatan ini aku mau sharing sama kalian. Kalian pernah nggak dapet warning box yang tulisannya The File Couldn't Open In Protected View? Nah, itu tau nggak gimana cara ngatasinya? Oke, cara ngatasinya itu gampang banget. Sekarang, coba kalian buka dulu komputer kalian. Nah, setelah kalian buka, kalian pilih deh salah satu file Excel. Ini aku coba buka file ini. Terus, pas aku buka, muncul deh warning box seperti tadi. The File Couldn't Open In Protected View. Nah, kalau ketemu gini, kalian langsung aja klik OK. Klik OK ya di sini. Terus. Nah, terus kalian pilih file di ujung kiri atas ya. Terus pilih blank workbook. Nah, akan terbuka seperti ini kan. Selanjutnya, kalian pilih lagi file. Terus, kalian pilih option paling bawah di kiri bawah. Kalian klik option. Dan kemudian pilih trust center yang paling bawah nih. Oke, setelah itu, kalian pilih trust center setting yang sebelah kanan. Nah, akan muncul seperti ini kan. Lalu, kalian pilih yang protected view. Nah, alasan kenapa kalian nggak bisa buka, karena di sini dicentang semua nih yang tiga atas ini. Nah, sekarang kalian uncentang aja. Nah, jangan dicentang sama sekali. Kenapa? Karena ini, coba kita hatikan. Aktifkan protected view untuk file yang berasal dari internet. Nah, kan itu file tadi, punyaku itu tuh yang dari internet. Makanya dia nggak bisa kebuka. Soalnya dia ke protect. Terus, ini ada aktifkan untuk file yang berlokasi di lokasi yang nggak aman. Dan file yang berasal dari lampiran email. Nah, setelah kalian jangan dicentang semua, kalian klik oke aja. Terus, langsung close Excel-nya. Terus, coba buka lagi deh. Nah, setelah kalian buka. Nah, bisa kan? Gitu aja. Gampang banget kan caranya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.